Jadi kita sudah memasuki mau Pulau Bokori ya, pelabuhan ya Jadi ini di depan kita ada Pulau Bokori Kalau kita mau naik kapal Ini ada petugas keamanannya ini Kita mobil disini dan kita tentunya naik kapal Pulau ini merupakan salah satu objek wisata di sekitar Bendari, Sulawesi Tenggara Ini situasi dan kondisi di pelabuhannya Ada perumahan penduduk juga terutama peranelayan Dan penyemperangannya menggunakan perahu khusus ya Sediakan oleh pengelola Ini adalah perahu yang akan mengantarkan wisatawan ke Pulau Bokori Ya kapasitasnya sekitar 20-30 orang ya Maksimalnya 30 orang Oke dadah Ini perahu ya di sekitar Pulau Bokori Sudah sampai ini di Bokori Sudah mengarah roja ini anak-anak ini Ini suasana pantainya ya Jadi cukup bagus ini untuk berenang Inilah saya sudah sampai di Pulau Bokori Pulau ini dapat dijangkau dari Kota Kendari kurang lebih sekitar 30 menit Ya Lewat jalur darat Kemudian juga kita harus naik perahu Itu merupakan peta Pulau Bokori Di mana ada juga Kugusan pulau Lengkap dengan gesebo dan juga pila-pila yang ada di dalamnya Jadi lautan yang ada di sini ini merupakan laut manda ya Menurut petugas bahwa ini berat-pila seluas 3 hektare Jadi pila-pila ini Ini gesebo-gesebonya seperti ini nih Ini ada toilet tapi ngarahnya ke laut Berarti belanya di sini Di area sini juga ini ada semacam tempat Pertunjukan juga ini ya Mungkin pentas seni gitu atau apa sih di sini Ini pohonnya ditanami juga dengan pinus-pinus Ini juga teman-teman sekalian ya Ada petunjuk juga Untuk bagian-bagian pulau Ternyata di arah sini juga bagian Perairan juga ini Oh iya tadi Jadi kayak terpisah-pisah gitu ya Jadi ada pulau itu di dalam pulau Jadi jalur ini itu Ini buatan ini Jadi tadinya Terpisah kayaknya pulau ini Ini perahu penyuplai air Air bersih Jadi teman-teman Pulau ini tidak berpenghuni ya Hanya dijadikan tempat wisata Namun hari ini kebetulan hari Senin bukan hari libur Jadi pengunjungnya Sangat kurang Ini ada resto motaha ya Cuma sepertinya tidak terawat nih Ini digembok nih teman-teman Ini juga merupakan pila-pila ya Ternyata juga ada Semacam pila di Bagian Tengah laut ya Jadi ternyata memang ada penjual juga di bagian sini ya Jadi kalau kualitas air ya Sepertinya sangat bagus ini ya Kalau untuk berenang Relatif aman Kalau seandainya tidak ada ombak Dan airnya cukup jernih Macam toilet umum ya Cuma Eh tidak Tidak terawat ini Boleh dikatakan seperti Tidak berfungsi Tidak berfungsi ya toiletnya Nah jadi ini teman-teman sekalian ya Di bagian ujung Mungkin sebelah selatan Ini belum Tergarap Teman-teman sekalian itulah Perjalanan saya di Pulau Bokori Sulawesi Tenggara Semoga menjadi bahan informasi Karena saya langsung mau Balik nyebrang Memakai kapal ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini kernetnya dari Cidawolong Belumpang banyak Belumpang banyak sekarang Sudah penuh Tidak bikin nyang-nyang Jangan berbayang ya Ini kemana itu